Halo guys, jadi di video kali ini gue akan memainkan game yang judulnya itu Magical Girl Idol RPG Jadi sekarang game ini tuh udah rilis ya, sebenernya rilisnya itu dari kemarin tapi sekarang tuh gue baru sempet buat cobain gamenya Dan disini gue udah masuk ke dalam screennya ya, kita coba lihat untuk servernya disini Untuk servernya ada dua ya, yang pertama itu ada Bella dan juga server yang VAR seperti itu Gue bakalan main di server VAR aja, langsung kita coba klik start Oke disini kita udah masuk ke dalam gamenya dan ini tuh ada sedikit animasi gitu Tapi mungkin untuk animasinya bakalan gue skip-skip aja ya daripada kelamaan juga, jadi kita fokus ke gameplaynya Oh iya untuk kalian yang mungkin pengen tau kode ridemnya, itu kalian silahkan cek aja di deskripsi Itu gue udah taruh beberapa kode ridem yang gue tau aja ya Nah jadi disini kita dikasih 7 day check-in, kita coba climb aja Terus juga ada monthly-nya, kita claim juga, lumayan Ya gamenya kayak gini ya, game idle biasa aja sih, cuman menurut gue karena desain karakternya yang keren dan juga lucu banget ya Jadi worth it banget sih guys kalau kata gue ya Dan disini kita gak dikasih tutorial sama sekali, ada misi yang bisa gue kerjain kayak disini Oke ada ternyata disini gue disuruh buat level up attack x10 Kita naikin Oke udah kelar Ya biasa lah ya guys untuk game-game idle Ya game idle begini sih Dan sekarang kita disuruh buat level up ke level 5 Emang sih game-game idle kayak gini tuh kita cuman disuruh buat kelarin misinya doang guys Kemudian kita juga harus kayak memperkuat karakter kita gitu ya Sebelum kita lanjut buat kerjain questnya, kita bakalan coba main sedikit ke bagian karakter Oke ini ada misinya juga sih Kita bakalan coba liat-liat untuk UI-nya Disini tuh ada fitur dungeon dong Oh ada dungeonnya ternyata ya Jadi dungeonnya itu ada boss battle Company dungeon Gear dungeon Kemudian ada ground dungeon Ada brick dungeon dan juga relic dungeon guys Tapi kebukanya itu lama banget dong level 200 buset Kemudian ada shop Jadi disini tuh kalian bisa top up Untuk yang paling murahnya itu 35k sih disini ya Kemudian ada special shop seperti ini Next ada skin shop Oh ada skinnya juga ya Ada weapon skinnya juga Baru arti disini tuh kita gak bisa koleksi karakter gitu kah Ini ada daily dan juga weekly shop Ada free shop juga dimana itu kalian bisa nonton iklan Kalau misalnya kalian pengen climb Kemudian ada cash shop Dan yang terakhir itu ada boss battle resort shop guys Jadi kalau misalnya kalian kelarin boss battle gitu kan yang dungeon tadi Kalian itu bakalan berkesempatan untuk menukarkan ke item-item seperti ini guys Oke menarik sih Dan kita coba lihat Oh ada fitur sumo nya dong Tapi harus level 6 ya Oke disini kita bakalan coba buat gas lagi Untuk misinya Disini suruh naikin level 10 Kita naikin dulu Terus kita disuruh buat clear state 1 2 Ini apa nih Kita confirm Dan kalau misalnya kalian lihat disini tuh kita kayak punya 2 skill ya Yang pertama itu kayak ada yang gambar merah sama yang gambar biru guys Oke Kita confirm dulu Dan kayaknya sekarang kita pindah map mungkin Kita coba pindah Oh gak bisa dong Masih cooldown guys Dan next kita disuruh buat summon Oke akhirnya kita bisa buka fitur summon Dan kita yang bisa kita summon disini apaan ya Kita coba lihat Oh senjata ya Oke menarik Dan disini juga ada gacha armor dan juga skill nya dong Berarti karakter yang bisa kita gunakan disini tuh cuman gini doang ya Kita disuruh buat sintesis weapon Oke itu dia sintesisnya Gue bakalan coba ganti senjata gue ke yang ini Kita equip Oke itu dia Jadi senjata kita tuh juga berpengaruh sama tampilan karakter kita ya guys Nah seperti ini contohnya Sebenernya kemarin tuh gue gak tertarik juga sih guys Buat nyobain game idol kayak gini ya Cuman karena kebetulan banyak yang bahas Dan juga di grup-grup facebook gitu banyak yang Rekomendasiin gamenya Jadi gue akhirnya mutusin buat review game ini ya Yang mana tau ada dari kalian yang mungkin Pecinta game idol gitu kan Sekarang kita disuruh buat awiken senjata Cara weekendnya gimana Gak bisa dong Oh Oke Terus kita disuruh buat summon armor sekarang Kita coba buat gacha 10 kali Tadi perasaan gue dapatnya yang SR gampang banget ya Sekarang kok susah ya Oke Kita balikin dulu aja Kita lanjut lagi buat kelarin misinya Dan sekarang gue disuruh buat conduct auto equip Oke Gini kah Oke itu dia Dan tampilan karakter gue Gak ganti dong Kita coba lihat lagi Kalau misalnya kita lepas yang ini Gak bisa ya Oke gak bisa ternyata guys Kalau misalnya gue ganti kayak yang ini Oh emang gak ganti ya Jadi bisanya tuh cuman kayak gini doang guys Oke Terus kita disuruh buat clear stat 1.3 Kita coba challenge aja Ini yang companion Maksudnya apaan nih Path gitu kah Kita confirm Gue penasaran sama fitur gachanya sih Maksud gue fitur gacha skillnya ya Kira-kira kalau misalnya kita ganti skill bisa kah gitu Oke kita balik lagi ke statenya Terus gue disuruh buat level up the attack stat Oke 20 kali ya Oke itu dia Terus HP sekarang Level up the HP recovery and flying enemy stat Yang ini BTW disini tuh untuk statnya masih lumayan banyak ya guys Ada attack speed Ada crit chance Kemudian ada movement speed Ada monster damage resist Ada boss damage resist Dan masih banyak lagi ya Oke Keren sih Terus Raid karakter level 20 dong Oke kita naikin ke level 20 dulu Next Hunt monster Stat 1.4 Dan kalau kalian perhatiin disini tuh Kalian juga bisa ngatur preset skill kalian ya Berarti kita tuh disini bakalan bisa banyak ganti skill kah? Oke disuruh buat naikin attack lagi Level up the max HP Ya game-game idle biasanya gini-gini doang ya Naikin stat Kemudian gacha gitu kan Oke naikin ini lagi Biasanya misalnya gini-gini doang sih Reach level 30 sekarang Terus clear stat 1.5 BTW disini tuh kalian juga bisa Ini ya guys Kayak chatting-chattingan sama player-player lain gitu Dan ini tuh ada rank-ranknya dong Maksud rank ini tuh Jumlah playernya apa gimana tuh? Oke Kayaknya kita dapet Kupon buat summon lagi Oh weapon ya Akhirnya tadi skill coy BTW disini tuh yang paling tinggi SR atau SSR ya Clear stat 1.6 Oke kita lanjutin lagi Menurut kalian gimana guys? Apakah game ini tuh worth it? Kalau menurut gue sih worth it-worth it aja ya Ini gue masih penasaran sama gacha skillnya sih Cuman belum bisa gitu cuy Oke Naikin attack ke 60 Terus naikin HP ke 60 Dan next kita disuruh buat Level up HP recovery ke 60 lagi Oke akhirnya summon skill Kita coba summon aja disini Langsung kita summon aja ya Oh SSR dong Oh lumayan coy Oke bisa diganti kan skillnya sekarang Level up skill Nah ini dia Terus Yang ini kah? Oh gitu doang ya Jadi untuk skill disini tuh Ada yang melee sama ranged guys Ternyata itu bedanya ya Dan kalau misalnya kalian lihat Disini tuh untuk koleksi skillnya Banyak banget buset Ada yang SR sama SSR Dan juga UR ya Oke menarik sih Terus kita cara pakenya gimana Gue bakalan pake disini Terus yang ini tuh Gue bakalan ganti sama yang Ini aja Oke gitu aja Sedangkan untuk rangednya Gue bakalan pake yang ini Oke itu dia Dan next kita bakalan lanjut lagi Buat Equip a skill Udah tadi perasaan? Bukannya tadi udah ya Kita equip Ganti ke yang ini Coba kita ganti ya Wah character gue Ada efeknya dong sekarang Oke Keren sih Dan gue udah kasih SSR gratis guys Barusan Kita equip yang ini Terus kita gunakan yang ini Gue bakalan ganti sama yang ini aja Kita coba lihat Skillnya tuh kayak gimana Wow Itu doang kah Terus kita disuruh buat Awiken skill Awkening Wah langsung naik level Ini dong Oke Clear state Clear state 19 Lalu kita gasken aja Jadi kalo misalnya kalian mager gitu kan Lagi boring atau Gak ada kerjaan gitu Ya kalian bisa chat-chat disini guys Misalnya kalian pengen chat sama temen gitu kan Nah disini tempatnya Gue bakalan coba test Test chat Oke itu dia Dan gue rank 29k Wow Rank yang dimaksud disini tuh Jumlah playernya kah Atau rank apaan nih Atau rank global kah gitu Cara lihat rank globalnya gimana Oke udah kelar Free buff Hasbeen unlock Oke kita disuruh buat Kayak naikin buff gitu Gue bakalan coba buat attack buff Bisa kah Oke itu dia Kita naikin semua aja lah ya Bodoh amat Hand monster Dan disini gue bakalan coba Liat lagi untuk menunya ya Disini gue dikasih mailbox Oh kita dikasih Gacha gratisan banyak banget dong Dua kali gacha ini buset Kita coba bakalan Main-main di fitur gachanya sekarang ya Oke gue bakalan coba gacha 30 kali aja Kebetulan kita punya 250 Tiket summon Kita coba gas aja Oke cuman SR doang SR lagi dong Oke SR lagi guys Dapat SSR Susah banget ya Oke Gak dapet-dapet guys Atau emang cuman SR doang yang paling tinggi ya Oke Disini gue bakalan coba pindah ke armor Kita coba gacha 10 kali Eh 30 kali maksud gue Susah banget sumpah Susah banget sumpah You use I'll summon ticket Oke Kita bakalan pake diamond aja Yaudah Yaudah kita pindah ke skill sekarang Giliran skill Dapat SSR nya gampang banget ya Oke SSR lagi Oke Mungkin karena skill yang paling tinggi itu UR kali ya Oke dapet UR dong Dapet UR lagi Oke kita pindah ke weapon sekarang Susah banget guys dapet SSR nya Yaudah cuman sampai disitu doang Dan gue bakalan coba ganti ini gue Tampilan Senjata gue Untuk senjatanya gue bakalan coba pake yang ini Kita opening Kita equip Oke itu dia Dan untuk armor nya kita bakalan coba auto equip Nah seperti itu Cuman disini tuh yang bisa Mengubah tampilan cuman Senjatanya doang ya Dan ini tuh ada game pass nya Atau kayak semacam battle pass Oke Yaudah guys mungkin sampai disini dulu aja Untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa Untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe nya Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye